Nah, bentuk kameranya sudah seperti ini biasanya Drafting Fest, yang benar. Band dan pegnya akan langsung segera kita mulai dimana sekarang? Untuk dari Blacklist mereka udah nge-band ke arah Fanny dan juga Joy. Ini respect banget, udah kelihatan sih sebenernya dari Blacklist kayaknya menyadari bahwa Poros memang ada, yang game changer lah sebenernya bukan Poros ya bisa dibilang, game changernya dari Fitment. Tapi masih banyak sebenernya untuk meta yang sekarang ya. Memang Joy Fanny ini cukup licin tapi kalau pilihan yang lain Fredrin masih bisa. Masih bisa dipakai tapi Pofius juga yang di-band. Pofius-band sebenernya ada beberapa pertanda ya. Benedetta. Nolan. Itu bisa terpakai dan lebih memaksa untuk banning terhadap Nolan juga di awal. Oke. Nah, Terris lah seperti biasa. Rebellion akan melepaskan hero-hero yang sangat kuat. Dan udah keliatan banget juga dengan band Nolan. Dari band ke Pofiusnya Nolan bakal di first pick. Tapi mereka gak takut dan Bruno akan diambil semahal itu sekarang. Langsung Bruno ya. Ya, Bruno dengan win rate yang tertinggi lah. Kalau kita membandingkan percentage winning Bruno dengan hero yang lain yang dipilih. Itu ada di angka 25% ke atas tuh. Untuk keunggulan bagi Bruno sendiri. Jadi memang semahal itu sebagian marksman sekarang. Apalagi Haskell untuk waktunya yang dipakai atau bisa dibeli. Ini ada di menit ketiga. Lebih sedikit lah. Tiga dua puluh, tiga sepuluh. Dengan satu Haskell dengan stack sepuluh dari pasif Bruno. Dia akan sangat sulit untuk dibuat pulang kembali ke base. Ya. Dan apalagi sekarang Bruno-Bruno lebih ke Demonsions ya. Demonsions. Ya, jadi dia gak bergantung lagi sama mana yang sering juga boros. Tapi ini dia satu hero nyaman. Atau hero power bisa dipilang. Dari Kars ya. Yang tiba-tiba bersinar juga di season 12 kemarin. Kars dengan Pak Kito nya. Pak Kito? Tapi masih ada beberapa yang mahal sekarang ya. Kayak yang lebih menjadi pilihan itu. Oke. Arlott. Arlott ada. Terisla tadi udah di band juga. Cuman Arlott sih emang bener-bener naik gaun banget kelihatannya. Oke. Masih Arlott memang terlepas juga. Tapi Pak Kito bisa dipakai untuk distraction. Ini untuk bisa split push. Dan bahkan bisa menghentikan pergerakan dari Nolan. Ketika dia sedang maju. Bisa di-contact ke belakang. Lihat juga edit. Yang menjadi pilihan untuk digunakan dulu. Oleh Blacklist Internasional. Dan juga sebenarnya editnya masih fleksibel banget. Bisa aja nantinya akan ada di tangan dari Dominic nantinya di XP. Karena rumor mereka belum kelihatan nih sejujurnya dari Rebellion juga. Saling jawab-menjawab. Apakah ada hero pick off? Bisa jadi. Saling jawab-menjawab. Saling nyimpen-menyimpen. Nah itu. Simpen dulu. Sabar dulu. Karena dari pola first dan second. Pick 1, 2, 3. Itu juga sangat-sangat jadi mempengaruhi yang sangat besar ya. Bener. Karena mempengaruhi untuk pola pikir dari lawan ini akan bending kemana. Siapa tau kan cuma di... Ini aja diarahin ayo. Kira-kira ini kita bakal pikir ini. Ternyata enggak kan. Karena Rebellion Zion juga punya tipikal yang punya cheese cookies sangat tinggi. Iya. Dan Brody. Satu matchup yang sangat-sangat baik apabila bertemu dengan Bruno. Ini yang wajib langsung dihilangkan begitu saja. Sementara itu Hilda. Wow. Ya gangguan terhadap Nolan. Tereliminasi sekarang. Hilda yang dipuang. Dan juga... Ini goldline masih selamat beberapa ya. Cloud juga masih ada. Wanwan. Wow. Wanwan juga ada. Iya. Pove udah enggak ada loh. Enggak ada Pove. Udah free deh. Tinggal kufra doang. Nah. Kufra juga kalau kena. Ya kan. Sekali aja gangguannya. Dan ada didilisin flower. Iya. Maka aja. Kalau Pove kan bisa terus-terusan. Tapi kalau Wanwan udah... Udah late game. Pove bisa digoceng habis-habisan dengan Wanwan ini. Dan memang sangat-sangat susah untuk bisa menabrak Wanwan. Karena kalau kita melihat dari tiga pick awal. Untuk Rebellion Zion sendiri. Mereka butuh waktu untuk bisa dipulakan. Sedangkan Winners Boy ini bakal lebih cepat bisa dipecahkan. Apalagi ada efek stun nanti semisal. Ini semisal kalau Wanwan nya diambil oleh Blacklist. Oke. Dan deh ya lebih memilih untuk ditutup saja. Namun dari Blacklist kayaknya bakal mempersempit opsi lagi. Ke arah roamer. Serah. Serangko. Kajak pun ini masih possible banget. Atau bahkan kita juga gak jarang ngeliat Audi TZ pake Novaria. Ya. Ya. Masih flex berarti untuk Novarianya. Ya. Dan untuk Last Band nya. Kalau memang mengarah ke roamer. Siapa tadi? Oh. Berarti masih menyisakan satu efek suppress. Dan dimana kita juga kenal ya. Bagaimana Franko dari Audi. Ya. Itu sangat-sangat merepotkan sekali. Sangat-sangat seram juga. Kalau kemarin dari group stage itu ada boxy. Ada maro. Itu pengguna-pengguna Franko yang begitu sakti kelihatannya. Atau hero baru yang sudah dipakai oleh si Audi juga. Chow. Chow. Chow ini jarang banget ya Chow ya. Dan baru nih kita melihat memang Chow dan Rebellion. Rebellion itu tim yang paling jarang loh Big Chow. Dulu pernah di jungle gitu kan. Tapi ada fun fact nih. Apakah kamu tahu? Ada lima TZ. Ada lima TZ di MPLE 2023. Dari AP di. Carl TZ, Carl TZ, Audi TZ. Siapa lagi? Siapa lagi? Pokoknya. Flap TZ. Flap TZ. Empat dari AP brand. Satu dari Rebellion. Karena kan satu Super Marco namanya. Tiga dari AP deh kalau gak salah. Eko kan juga ada. Oh Eko ada juga ya? Carl TZ. Tiga berarti dari AP brandnya. Wow. Satu Eko nyumbang tuh. Rebellion nyumbang satu. Dan bener Raja Franco ternyata. Ada efek surprise yang mereka pilih. Ixia bersama dengan Kim Poi yang menggunakan Minotaur. Oke ada Ixia juga tuh bisa menang head to head ya. Ketika Lightning Face berhadapan dengan Bruno. Karena dia juga bisa sustain dengan pasif. Mengambil HP dari lawan. Oke. Dan Minotaur untuk efek heal juga. Lebih sustain di landing dia. Ini Ixia nya belum ada yang ngeganggu si Chow ini. Jungler apa yang bakal dibawa untuk bisa lompat ke lini belakang masih ada Lancelot. Menurut aku yang bisa dimaksimalin sama Vincent. Iya. Lancelot. Tunggu ya kok aku. Lancelot untuk bisa nabratin ke area belakangnya. Udah jarang gak lihat Link ya. Karena ya di pemikiran gue juga. Mereka juga harus berhati-hati ya. Karena Blood Hunt bisa saja jadi gak optimal loh. Dia Blood Hunt dilompati Naomi Notor selesai. Iya. Keganggu kelepas gitu. Oke. Dan mungkin akan mengambil hero yang bisa kembali lompat kali ini belakang. Karl Link kayaknya. Oh ternyata Martis. Martis. Bermain front to back semua. Oke itu dia daretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan inilah satu tim Indonesia yang sedang berjuang. Rebellian Zion harus menghadapi perwakilan dari Filipina. Blacklist International. Oke. Dan ini dia untuk audience prediction. Wow. Bahkan dari Indonesia aja. Gimana sih ini 58 persen. Ini kalah sama netizen dari Filipina. 196 persen. Dan berarti 42 persen memang mendukung ke arah Blacklist ya ini. Iya ya. Saya tahu nih kayaknya siapa 42 persen. Iya. Oke. Oke. Oke kalau begitu. Tuh. Terlihat disitu tadi ada Philippine Pride. Indopride juga. Enggak Indopride-Indopride banget tadi. Masih ada terbagi. Gimana ya. Eh gimana itu. Gimana ya. Gapapa itu yang online aja. Gapapa-gapapa. 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 Pilihan itu bebas. Betul. Pilihan itu milik-masing. Betul. Nah ini nih bagus banget tuh. Woi. Kita akan mulai memasuki. Dan juga bertemu tuh 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 udah geter tuh kan. Nah. Dan terlihat lah sudah. Ini dia deretan hero dari Blacklist Internasional. Dan sesaat lagi kita akan melihat deretan hero dari Rebellion Zion. Dan dimana mereka akan langsung beradu strategi di Land of Town. Jadi sekali lagi. MPLi Basket Hall. Mada Suaraja. Wah. Ramai baginya ya. Tapi. Seperti kita lihat bagaimana di early game power clearing. Ini juga sama-sama punya kekuatan yang kuat ya. Dari Novaria dan juga Lilia. Namun yang perlu diperhatikan adalah ini Kimpoy bisa makan banget damage dari Novaria. Iya. Semua ya. Kita bahas di match yang sebelumnya. Sekarang ada efek heal. Yang bisa diberikan dari Minotaur dengan motivation roar dia. Oke. Ada sebuah persplot yang tercipta dan berhasil diamankan. Wah. Ini aim dari Suailo udah tajem nih. Tajem, tajem. Kekerannya udah langsung bisa membuat. Radelion kali ini memimpin dengan adanya satu point kill pertama. Mantep dah tuh. Dan jangan lupakan nanti ketika menginjak di level yang keempat. Astral Echo akan jauh lebih memudahkan untuk tarikan Ironhook milik Franco. Betul. Karena hitboxnya makin gede lagi. Dan nantinya mungkin burst damage dari Kars juga akan membantu ya. Eksekusi dan juga mungkin mengacak-ngacak dari line yang akan dijalankan oleh Blacklist. Dengan flanking-flanking. Gitu. Serem amat tadi tuh ya. Satu Ironhooknya sudah langsung dikeluarkan tapi masih belum mengenai karena siapapun. Dan sekarang ada sebuah kombinasi yang akan mereka lakukan. Dan seperti biasa harus ada korban dulu ya. Sebelum nantinya mereka akan menuju ke arah Tartal. Dan nampaknya kali ini dari Dominicnya pun masih belum mau keluar. Masih nahan dan bermain cukup aman juga. Karena dari Tartal yang sekarang sudah muncul set up harusnya udah mulai bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Oke. Di area Tartal mereka semua sudah mulai berkumpul. Ada dua orang dari masing-masing timbatan untuk sekarang. Pak Kito sudah join. Terlihat Astral Eko dikeluarkan dan juga Audi berhasil mendapatkan lagi dengan satu player Aji. Berhasil langsung dihancurkan di area tersebut Kimpoi. Harus mundur ditampol sudah punggungnya. Harus mulai ke flicker tapi Gals. Berhasil pula kabur dari area tersebut dan Tartal menjadi milik dari Rebellion Zion. Astral Eko yang kembali memudahkan Audi TZ yang mau coba untuk cancel. Ternyata enggak berhasil. Tapi itu dia yang seperti Om Bawa bilang Astral Eko yang bahkan tanpa Astral Eko aja. Audi TZ hooknya udah tajam. Apalagi dibantu dengan Astral Eko dan juga tadi yang tertarik itu adalah Haji. Yang belum punya Black Juice. Selesailah sudah. Tapi sejauh kita melihat lagi ya ini lagi ya. Untuk dimatamanya masih baik-baik saja Aul berhasil untuk mengamankan satu warrior boots. Dan dia bermain dengan Emblem Assassin juga. Tenacity Press Firmness dipakai oleh Aul. Jadi dia akan bermain untuk stay di lane dia selama mungkin. Lagi dan lagi ada dua orang bahkan tiga orang tadi. Udah mulai terspon ditarik lagi ke bagian belakang. Ada satu blot anda dikeluarkan. Tiga point kill berhasil diamankan oleh Rebellion. Itu bagus banget kombinasinya. Digeser pake Azura Aura kebuka Astral Eko ketarik. Dan akhirnya Desi Matur menjadi eksekutor untuk Rebellion. Dan sekarang di menit yang ketiga 3-0. Bahkan dari Blacklist mereka masih belum mendapatkan satu point kill. Ini yang dicari memang dengan adanya Marty sih ya. Early game harus bisa dikontrol dan Rebellion mereka sudah dapat pegangan untuk di awal. Hmm udah ada fondasi ya. Ada fondasi betul. Fondasi awal dulu. Ada fondasi maka udah dapetin. Iya dan dari tadi juga kita bisa melihat bagaimana di gold lane nya nih. Ini masih belum ada gangguan. Walaupun sebenarnya untuk dari segi mecah. Untuk melihat seperti apa lagi strategi akan mereka keluarkan. Pertempuran yang seperti apa namun di tempatnya berbeda. Wow. Tumbang. Di bawah menit kelima. Full plating dan bahkan outer top turret hancur om Allah. Ya membuat Dominic ini belum bisa untuk bereaksi sama sekali. Dan harus menerahkan tarot di bagian atas juga. Dan jelas ini semuanya berkat dari mid mereka yang bisa untuk jalan juga. Dan kalau kita melihat bagaimana dari Blacklist mereka akan mencoba untuk respon dengan bermain 4 di tengah. Ketahuan dan Audi. Menjadi korban pertama di dalam. Kurun waktu 4 menit 45 detik. Turtle sudah mulai disetup lagi oleh pemain dari Blacklist International. Dominic mencoba untuk bisa mengejar lagi ketertinggalannya dan juga mengejar ke arah dari Cars. Namun mendadak pergerakan dari Vincent pun mulai hadir. Ada satu Mortal Coil tadi seperti yang udah habis tadi itu dimanfaatkan dan shutdown pun. Tercipta pula Blacklist perlahan tapi pasti mulai membalaskan keadaan. Yap zoning out dari Kimpoy dan juga Dominic ini sangat meresahkan. Bagaimana Vincent dan juga Cars nya ini gak bisa lagi untuk masuk dan mengontes ke arah turtle nya. Dan ternyata di Arab bottom lane juga ini menang lane loh dari Moe nya. Moe lagi kalah sih sebenernya ya. Selisih 400an. Poking. Iya dimana dia dipoke sebenernya dari Owl nya juga. Corrosion ada. Demon Hunter next item untuk si Owl. Dan dengan dua item tersebut kita akan melihat ke depannya ya. Owl sudah akan bisa join team fight. Dan untuk sejauh ini dari Blacklist mereka udah mulai set up jalan bareng-bareng nih. Terutama dari Kimpoy yang udah bakal. Nah itu dia. Pokingan dari Astral Sphere nya ini bakal jadi gak terlalu pengaruh karena dengan motivation role tersebut Om. Oke. Sementara sekarang Audi mencoba untuk maju ke pagi depan ditembak kembali. Owl kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya dan mau gak mau harus recall. Ini serangan jarak jauhnya sih mengerikan ya dan bahkan Astral Meto tapi Cars di Arab middle. Oke Cars nya sendirian dan rindu terlalu sakit pula damage yang bisa dia hasilkan. Oke. Ya power dari Nolan juga ya. Dimana kita tau ketika ada huruf X yang sudah terjadi tadi. Itu lawan akan tertarik di tengah. Dan itu gak bisa bergerak sama sekali. Dan rindu memaksimalkan untuk power yang dimiliki Nolan. Dia punya damage yang besar. Dia tetap untuk strip post dan mengandalkan perkaraannya yang lain. Untuk berjalan bermain 4-1. Wuuu, kena lagi. Tapi yang harus dibahas padanya juga coach dari ininya ini. Dari Nolan ini tau tau bisa ngedash ke depan gitu. Ini and out nya enak banget ya. Iya. Oh Haji hampir aja terkena Iron Hook nya kembali. Tapi dari tumbangnya Cars juga ya. Itu yang ngebuat akhirnya dari satu buah top turret di outernya. Berhasil untuk dihancurkan di tangan dari rindu. Dan ini ngebuat dari Blacklist sekarang sudah mulai kembali bangkit nih. Untuk bisa memimpin adanya gold lead yang dipegang. Setelah tertinggal di awal akhirnya mereka bisa mengejar juga. Dan di bawah ini awalnya benar-benar bebas. Meski hanya dengan level 8. Tapi dia belum tersentuh sama sekali. Dia juga berhasil untuk menyelesaikan item. Dan bahkan untuk set up. Turtle yang sekarang Kim Poi bisa maju ke depan bersama dengan Dominic. Ketahuan lagi ketembak lagi. Tapi Kim Poi sudah pasang badan dera tersebut. Bahkan Dominic menjadi satu barisan pertama. Dan juga flickernya tadi mengenai langsung ke arah dari. Auditor Z. Bahkan sekarang ada vertapura yang sudah tercipta di mana sekarang. Dengan adanya full bar sudah dikeluarkan Vincent. Yang mau gak mau harus mundur hajinya mencoba untuk maju ke tempat tapi terjata. Ada satu lagi desimet tadi yang memang benar-benar ngikut ke mana. Arah dari Blacklist. Dan itu menjebak Vincent sehingga dirinya pun berhasil untuk ditumbangkan. Blacklist sadar ternyata. Bukan Vincent yang sekarang dikunci tapi Auditor Z-nya. Dua kali Auditor Z tumbang. Itu yang akhirnya ngebuat dari Rebellion kalah dari segi fight-nya. Yap dan ini dia. Owl sudah memiliki satu Demon Hunter Sword. Sudah punya lifesteal juga damage yang diberikan dulu dari jauh. Ini akan bisa membuatnya sustain bersama dengan satu Motivation Roar. Cepet banget ya. Balasan yang disertakan oleh pemain dari Blacklist International. Mereka tertinggal dari empat poin kill. Lalu mereka membalaskan sekarang lima poin kill. Mereka kuasain semuanya. Objektif mereka dapatkan. Wah. Kokil. Dan ini juga enak banget dari Owl-nya nanti untuk ngasih damage dari full barat. Karena ada dua frontline disana. Dari Dominic dan juga Kimpo yang punya sisi power besar. Dan apalagi siapapun yang mau mendekat. Ini bangga panas dingin ketemu Haji. Masih ada minuan rage juga untuk mengangkat semuanya. Ice Queen One jelas ada di tangan Haji. Berarti Rebellion mereka bermain dengan front to back. Mereka akan kemakan sekarang. Mereka harus memikirkan cara yang berbeda. Flanking. Bisa coba diusahakan oleh Kars kedepannya. Karena Kars masih bersusaha untuk melakukan split push. Hmm. Dan itu mungkin yang bisa dilakukan sama Rebellion sekarang dalam keadaan yang cukup tertinggal. Mereka kalau dari segi fightnya juga. Jangan sampai dari Rebellion nantinya kebawa terus-terusan nih. Sama inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Sinpoin. Buset di bawah tuh. Lihat tuh berdua tuh. Oke keluar Rindo. Udah level 14. Dikit lagi bisa level 15. Apakah dia akan bisa level 15 di bawah menit 10? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kenceng ya. Masih 50 detik lagi soalnya menuju ke arah menit 10. Dan Rindo walaupun tadi temen-temennya ke pick off awal-awal. Tapi dia bisa well farm om. Part patternnya kenceng banget. Masih tetap kenceng sebenarnya untuk Nolan. Meskipun ya ada sedikit nerf ya. Dimana untuk expansion coachnya ditambah 0,5 second jadi 2 second. Tapi ya tetep. Nolan ada Nolan yang punya damage yang besar juga. Buat di awal-awal. Dan sekarang Nolannya. Ini sudah mulai berjalan. Untuk coverannya sendiri. Bukan hanya Nolan ya. Menjadi PR bagi Rebellion sekarang. Mereka harus memikirkan positioning dari Owl. Yang belum bisa ditangkep sama sekali. Waduh hampir banget. Tapi Dominic mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada consil. Yang sudah dikeluarkan. Ironhook yang tadi dikeluarkan. Tapi malah terkena lagi ke arah dari Lordnya. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ada peloran yang langsung disiptakan. Tapi langsung digagu begitu saja. Tapi kalau Lordnya berhasil langsung diamankan pula. Oleh pemain dari Blacklist Internasional Dominic. Ya berhasil pun dan juga Rindo. Hanya saja ada satu korban yang berhasil ditarik lagi. Akankah Kimpoi berhasil bertahan? Karena tidak. Kimpoi pun berhasil dihancurkan 2 player Blacklist. Tumpang. Yap. Kars ditukar dengan ada 2 pemain. Dan bahkan tadi Lordnya pun masih bisa diamankan oleh Blacklist. Tapi untuk momen ini pun dimanfaatkan oleh Rebellion Zion. Untuk setidaknya mirroring nih. Outer mid turret yang cukup fatal. Bisa dihancurkan juga. Ya tapi kemenangan untuk di Lord tadi juga. Mereka bisa mereset dari Blacklist. Mereka bisa split. Mereka bisa melakukan slow push. Sebagaimana kita tahu untuk Lord yang pertama memang cukup tipis. Jadi yang diandalkan masih dengan minion-minion yang tebal. Dan split push atau slow push dipakai oleh Blacklist. Ini gimana farmingnya Rindu 9000 sendiri Om. 3 kill terus juga farming welcome banget ya. Ngindar-ngindar semuanya dan dapat isi jungle dari semuanya. Ini kalau udah kayak begini ya. Kita tahu lah untuk dari Nolan in and outnya enak banget. Tapi untuk sekarang dia bisa in tanpa perlu out. Dia in orang lain yang out malah sekarang satu orang tertarik. Immortal pecah Dominic. Akankah berhasil pergi tapi Dominic berhasil dihancurkan kekurangan satu orang player. Yap dan yang ternyata didelegasikan untuk bisa jalanin lain jauh dari Blacklist adalah Rindonya. Betul. Yang dari tadi makanya Rindonya selalu ketemu sama Kar. Sudah pasti kalau damage gak sih dalam keadaan kayak gini? Ya kalau untuk sekarang ya. Kalau di awal masih bisa ngimbangin tadi buat Pakitonya. Oke. Dan mari kita in tim untuk itemnya. Ada Corrosion dan juga dimana tersword ini untuk si Owl. Plus sekarang dia juga sudah memiliki satu si Halbert. Jadi si Halbertnya akan mendapatkan lagi 8% extra damage. Untuk siapapun yang HPnya ada di bawah dia. Dan ini HPnya masih kecil banget. 4.000-an. Jadi jelas 8% itu menjadi salah satu bonus untuk Owl nanti meng-cover. Kalau ada yang ketarik dengan Iron Hook dia bisa buka kul barat sebelah. Yap. Dan yang perlu diperhatikan ini Kipo yang lagi-lagi ya. Sudah mulai bisa makan damage tentu saja dengan adanya Athena shield. Sebagai item yang dipilih. Setelah bahkan dia sudah siap banget dengan Immortal. Hmm. Yap. Dan Nolannya dia lihat bagaimana item dari Nolan. Hunter ada Hepta ada Endless dan juga Malvic. Full Penetration. Hmm. Sebenarnya memang terlihat menyakitkan ya. Ini damage-nya pasti sudah maksimum banget. Namun yang perlu diingat juga ya dengan item-item damage kayak gini dia gak punya durability tinggi. Ya tapi ini semuanya hampir full damage ya. Ya. Haji Lightning Truncheon juga ada. Wah. Itu udah kena Ice Queen, kena Lightning Truncheon ada splash damage kan. Yap. Hmm. Oke. Tapi sepertinya masih menunggu dulu tapi Astral Echo sudah dibuka. Dan bahkan dengan Iron Hook yang tadi sudah mulai dibuka juga oleh Audit Easy masih belum bisa mendapatkan siapapun. Dan sesaat lagi pun Lord yang enhance akan segera muncul. Namun pemain-pemain dari Blacklist International mereka udah mulai fokus nih atas lane jauh yang udah mulai dipegang terus-terusan sama karsnya. Ya. Dan masih dengan 4-1 juga tersebar. Untuk pemain Blacklist mereka membiarkan Rindo berjalan kendirian. Karena Rindo juga pede. Salah satu Assassin yang punya purify juga hampir sama dengan 1-1 ya kan. Dia punya fracture untuk bisa menghindar. Waduh ditampol kayak begitu dan Owl bisa kena bertahan ditembak kembali. Tapi dua orang di dalam rumputan langsung menampakkan wujudnya untuk bisa memberikan backup-an secara jelas terhadap Owl. Ini informasi udah disampaikan ya ternyata banyak banget ada pemain-pemain yang ada di bottom lane. Terus juga Astral Echo nya udah kebuka. Di saat mungkin nantinya dari Blacklist International bakal set up menuju Karan Lord. Masih ada si Halbert juga dibeli. Si Halbert kedua untuk Blacklist. Ini tangan Rindo. Mereka ingin untuk langsung instant burst down siapapun nanti yang bakal ditangkap. Ada kars. Wah ini karsnya kayaknya udah mulai susah sih untuk ketemu sama Rindo nya. Bisa di dodge ya masih ada dodge. Berhasil tergocek Audi mundur kembali Rindo level 15 Vincent level 15 kita lihat. Seperti apa lagi nanti permainan yang akan mereka berikan. Hmm dan karena sekarang ternyata dari Blacklist mereka gak narik ulur Lord nya. Mereka bakal coba untuk mengeksekusi secara cepat tapi ditahan perlahan-lahan. Dan mencari dan konsil udah boleh terlihat. Waduh 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 tapi sekarang di area yang berbeda. Sudah ada pertemuan yang terjadi tapi untungnya Pol yang lain berhasil-berhasil pergi. Namun ditembak dengan full barat dan Audi pun menghilang. Hingga untuk dari objektifnya pun hancur Lord nya pun. Wah ini kayaknya dari belakang sudah sadar ya. Karsnya gak ada di dalam fight. Karsnya bakal flanking dan yang targetingnya udah pasti ke arah all. Dan disaat karsnya muncul semua sisi power itu menahan geraknya all ya om. Responnya bagus banget juga dan ada tadi storm yang dipakai untuk meng-cancel Blood Hunt. Yang sudah dikunci di all. Jadi all nya bebas full barat semisah dibuka. Oke. Enak banget loh tadi loh. Dari all nya full barat juga ada yang ganggu di belakang free. Free parah. Yes dan awal-awal dari Astral Echo dengan kombinasinya Iron Hook kelihatan sangat-sangat bersimfoni. Namun saat ini kayak lagi mudah ketrigger ya. Oke aku pengen mention sebenernya di awal yes bisa. Tapi kalau kita lupakan satu adalah tidak ada yang mengganggu purple buff untuk Rindo. Dan itu membuat dia lebih mudah lagi untuk menggunakan semua star skill dia. Yap. Energinya ya. Iya karena dia dependent banget dengan purple buff. Sumber energi dari Rindo nya gak kenapa-napa dan bahkan dirinya pun tidak bisa ditumbangkan. Apalagi gold yang wah 13.000 sendiri om. Iya. Dari Rindo nya. Rindo bahkan dari awal udah well fun banget. Iya. Orang lain masih berusaha dia udah sukses sendirian ya. Privilege ya. Dan sekarang. What. Wah. Itu walaupun udah flicker juga full barat. Ini masuk on point dan Iron Hook. Waduh tertarik sudah. Ini dia kesempatan untuk bisa memperkecil kesempatan. Bomai dan Blacklist untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Namun menurut sekarang sudah berubah lah pula. Masih ada Waldi tadi yang udah memberikan damage pula mantul-mantul. Karena beberapa pelan memiliki oleh Blacklist Internasional. Audi berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Vincent menjadi korban tambahan Moai. Tidak bisa melakukan banyak lontuk kali dengan Moai pula. Sebekilah The Blacklist mendapatkan game yang pertama. Oke. Ini best of three series. Game yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Blacklist. Walaupun Rabel yang Zion tadi sempat memimpin di early game. Tapi ternyata dengan adanya power farming dari Rindo yang tidak ada yang mengganggu. Itu ternyata menjadi snowballing effect yang sangat-sangat mengerikan. Yes bukan hanya Rindo juga tapi bagaimana Owl sanggup untuk menjaga dirinya selama mungkin. Ini agar tidak dipulangkan dan untuk tetap melakukan farmingan. Iksia yang terlihat sangat bebas di belakang untuk melemaskan full barrage dia. Memang ada beberapa gangguan tapi di cover juga. Ada Gimpo yang selalu melompat dengan storm dia untuk memberikan efek knock-up. Jadi kalaupun ada Blood Hunt yang menggigit rekan.